Kasus ini berawal dari adanya laporan pelapor Siti Maisaroh, 38 tahun warga Huta 3, Parbeokan, kecamatan Hanton Duan, Kabupaten Simalungun, atas kasus penipuan dan penggelapan yang mengakibatkan kerugian mencapai 3 miliar 307 juta rupiah. Siti melaporkan pasangan suami istri pelaku penipuan dan penggelapan yang berinisial MS dan YA yang merupakan warga Huta 3, Parbeokan, desa Buntu Turunan, kecamatan Hanton Duan, Kabupaten Simalungun. Kasus penipuan dan penggelapan ini ditangani oleh Unit 2 Tipi Tarah Ekonomi Satreskrim, Pores Simalungun yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di Kecamatan Kemuning, Provinsi Riau. Jadi perlu kami laporkan bahwa Satreskrim, Pores Simalungun di akhir Oktober melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri atas nama MS dan YA yang kita lakukan penangkapan berdasarkan laporan dari kurang lebih 3 orang yang telah membuat laporan polisi dengan korban lebih dari 100 orang. Di mana para korban ini melaporkan pasangan suami istri terkait dengan dugaan tidak pidana penipuan dan penggelapan dengan beberapa modus yang dilakukan. Ada 3 modus yang dilakukan oleh para pelaku, pasangan suami istri. Yang pertama adalah menawarkan investasi untuk pengadaan barang di salah satu perusahaan perkebunan milik pemerintah. Kemudian mursi yang kedua adalah pelaku ini menggelapkan dana-dana simpanan dari siswa-siswa paut. Dan yang ketiga adalah pelaku ini menawarkan untuk bisa memberangkatkan umroh tetapi pada kenyataannya setelah para korban menyetorkan sejumlah uang sampai saat ini tidak berhasil diberangkatkan. Sehingga mengakibatkan adanya kerugian dari lebih kurang 100 orang warga masyarakat dengan jumlah nilai sebesar 4 miliar rupiah. Para pelaku ini ditangkap di luar daerah Sumatera Utara, tepatnya di Kemuning, Provinsi Riau. Dan penyidik masih terus mengembangkan untuk mengejar dan menyita aset-aset yang bisa kita jadikan barang bukti. Dan tentu akan kita kembangkan ke tindak pidana pencucian uang sebagai hasil dari kejahatan yang lakukan oleh pasangan suami istri. Tersangka diduga melakukan penipuan atau penggelapan modus membujuk kerayu korban untuk menginvestasikan uangnya kepada tersangka dengan iming-iming diberikan profit setiap bulanya 10% dan dalam tempo 2 tahun uang dikembalikan. Selain tersangkut perkara penipuan dengan iming-iming profit, tersangka MS juga telah dilaporkan ke Polsek Tanah Jawa pada tanggal 20 Desember 2021 dalam hal perkara penggelapan uang, tabungan murid paut melatih korban sebanyak 122 siswa dengan kerugian sebesar 590.400.000 rupiah. Dan bukan hanya itu, tersangka MS juga telah dilaporkan ke Polres Simalungun pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam rangka penipuan dan atau penggelapan dengan modus umroh ke Tanah Suci dengan korban sejumlah 31 orang. Hingga saat ini jumlah laporan yang telah diterima oleh Polres Simalungun dan Polsek Tanah Jawa. Terima kasih telah menonton!